Suatu kali Imam Ghazali berbicara tentang tiga tingkatan syukur. Beliau memberikan contoh. Katanya, bayangkan Anda berada di kerajaan yang diperintah raja yang baik hati dan dia memberimu seekor kuda. Lalu beliau menggambarkan analogi itu. Tetapi bagi kita saat ini di barat, saya katakan, bayangkan Anda berada di pemerintahan monarki yang baik hati, yang terletak di Spanyol. Karena disanalah Muslim pernah ada di daerah barat. Anda berada di sana, di wilayah itu. Lalu pemerintah monarki yang baik hati ini memberikan Anda SUV yang dibuat khusus untuk Anda. Sebuah SUV mewah. Saya tidak paham tentang mobil. Jadi tolong maklumi saya dalam mencoba membuat analogi ini. Bayangkan Anda memiliki mobil ini dengan fitur-fiturnya yang menakjubkan. Baru-baru ini saya berkunjung ke Kalgari. Seorang wanita menjemput saya dengan mobil. Saya tidak paham mobil apa itu, tetapi saya ingat beberapa fiturnya. Mobil itu SUV mewah. Saat duduk, saya merasa sangat kedinginan. Lalu ia menekan tombol dan tiba-tiba saja kursi saya mulai menghangat. Awalnya saya kira ada yang salah dengan mobil itu. Lalu saya sadar mobil ini baik-baik saja. Wanita itu bertanya, jika saya mau, dia bisa mengatur suhunya lebih hangat atau lebih dingin. Fitur keren lainnya yang dimiliki mobil itu ada kamera video di depan. Jadi wanita itu tidak perlu menoleh ke belakang. Untuk melihat siapa di belakangnya, dia hanya perlu melihat ke dashboard. Di sana ada kamera video yang memperlihatkan apa yang ada di belakangnya. Mobil ini juga dilengkapi berbagai fitur. Wanita itu menjelaskan kepada saya betapa sempurnanya mobil itu untuk seorang ibu. Jadi mobil itu dipesan khusus. Saya mencoba menggambarkan analogi ini bahwa ini mobil yang luar biasa. Bayangkan semua fitur yang Anda inginkan pada mobil ini. Raja yang baik hati itu memberi Anda SUV mewah ini. Beberapa orang menunjukkan rasa syukur. Dengan memperhitungkan semua fiturnya, mengukur nilai mobil, dan melihat apa saja yang bisa dilakukan mobil ini. Dan mereka berterima kasih semata-mata karena hadiahnya. Mereka bersyukur karena hadiahnya. Mereka sangat menyukai hadiah luar biasa ini. Kembali lagi, ini hanya mobil. Tingkatan syukur kedua, seraya Anda memandang SUV yang dipesan khusus untuk Anda oleh raja ini. Anda sadari setiap fiturnya dipikirkan dengan matang. Setiap fitur yang dipasang pada mobil ini, benar-benar tanda kemurahan hati sang raja kepada Anda. Anda menghargai hadiah ini. Bukan semata karena hadiahnya. Tetapi Anda melihat dalam hadiah ini, ada perhatian besar dari raja kepada Anda. Anda bahagia mengetahui bahwa Anda punya tempat tersendiri di dalam hati sang raja. Itulah yang paling Anda hargai pada hadiah ini. Hadiah ini bagai bukti makna diri Anda bagi sang raja. Setiap kali Anda melihat dan menghargai fitur-fiturnya, alih-alih semakin nempel dengan mobilnya, Anda malah lebih nempel kepada betapa hadiah itu memperlihatkan cinta sang raja kepada Anda. Tingkatan syukur yang ketiga dan terakhir adalah Anda bahagia dihadiahi sesuatu yang dengannya Anda bisa melayani sang raja. Anda begitu bersyukur diberikan hadiah, dibuat khusus untuk kebutuhan Anda yang memperlihatkan kemurahan hati raja kepada Anda. Dengannya Anda bisa bepergian dan menguras seluruh kemampuan Anda dengan hadiah ini untuk melayani sang raja. Ini adalah tingkatan syukur tertinggi. Anda bisa menerapkannya untuk setiap karunia dalam hidup. Bila Anda renungkan Imam Ghazali, begitu pula Imam Ibnul Qoyim, mereka bicara tentang hati yang memiliki tujuh jalan masuk, sepasang mata, sepasang telinga, lidah, perut kita, kemaluan kita, sepasang tangan dan kaki. Dan bagaimana masing-masing karunia ini bisa kita syukuri dengan tingkatan syukur tertinggi, serta bertakwa dengan ketujuh anggota badan ini, dengan menggunakannya untuk melayani sang raja. Menggunakannya untuk melayani Allah SWT. Terima kasih telah menonton!